Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, kita lanjutkan Naji Filsafat kita Malam ini kita nyampe di India Sudah terlalu lama kita bosan di barat Bulan ini kita, mungkin satu bulanan ini kita jalan-jalan di India Mumpung lagi tren ya Ya, daripada kamu nonton di ANTV itu Bollywood, Vagansa, Isineo, Ramutublas Mending kita belajar Filsafat India aja sekalian Kita nyari yang lebih gelisi Bukan India yang populer Tapi India yang serius Filsafat India Salah satu bagian dari belahan bumi yang luar biasa Peradaban kuno Yang dikenal sebagai pusatnya Spiritualitas dunia Sampai hari ini India dikenal sebagai pusatnya spiritualitas Karena tradisi-tradisi besar spiritual Berawal dari sana Bahkan Islam juga sempat jaya di sana Yang kamu lihat tiap hari itu di Jodha Akbar itu Di era Mughal Oke, meskipun Kalau urusan media yang populer ya Di sini India hari ini dikenal banyak kasus pemerkosaan Yalah, itu ya sama aja Kayaklah Indonesia hari ini Dikenal banyak kasus korupsi Aslinya gak gitu Cuma ya memang Jadi aslinya gak gitu Tapi faktanya begitu Nah itu Kayak kamu itu loh Kalau lagi di kampus bilang sama dempak Saya itu aslinya rajin loh Pak Nah, cuma faktanya sering bolos Aslinya rajin Tapi faktanya sering bolos Nah, India sekarang mungkin gitu Sama kayak Indonesia hari ini Sama kayak Negara-negara Islam Atau yang ngaku Islam hari ini Itu kan gitu Aslinya sih api Cinta damai Cuma ya faktanya gak gitu ternyata Oke, nah sekarang kita lihat India yang aslinya Kayak gimana sih aslinya India itu Bukan India yang di film-film Kalau di film-film kan ngertimu Maling Tuhan takur sama komisaris Nah sekarang ya Nah iya kan di sini kan itu Polisi di India itu kan jabatannya kan cuma dua Kalau gak komisaris ya inspektur Iya Coba kamu cari yang lain Gak ada Kalau gak komisaris ya inspektur Nah Sekarang kita lihat Ada apa di India Tokoh-tokoh besar Tanya ada di India Bahkan ada yang bilang Dulu waktu Nabi ngomong Utlubul ilma walau bisin Itu bukan ke Cina Tapi ke India Karena India saat itu Dikenal tradisi Spiritualitasnya Jadi Sin itu bukan Sin Cina Tapi Sindu Sindu itu sungainya Disebut India itu kan Hindi itu kan Karena Memang peradabannya Ada di Seputar sungai Sindu Jadi sungai Sindu Sehingga Peradaban religius Yang di sana Meskipun itu sebenarnya Orang sana menyebutnya Agama Weda Atau di barat Pakai istilah Agama Weda Orang luar Menyebutnya Agama Hindu Sebenarnya Dari asal kata Sin Mereka sendiri Gak menyebut dirinya Agama Hindu Bagi mereka Agama itu gak ada Agama Hindu itu Agama Weda Tradisi spiritual Yang hidup di sana Makanya Nama India itu Dari nama tempatnya dulu Kalau kalian pernah Dengar istilah Hindustan Kalau Hindustan itu Istilah dari Para tokoh muslim Biasanya menyebutnya Hindustan Sama Aratnya India Orang asli Menyebut dirinya Orang lokal Asli Sebenarnya Tidak India Tapi Jambu Dwipa Artinya Dwipa itu Pulau Jambu itu Jambu Jadi kalau ada istilah Jambu itu Sebenarnya Serapan dari Bahasa India Jambu Dwipa Sama kayak Indonesia Dulu Khususnya Daerah Sumatera Dikenal Suwarnadwipa Atau mereka Juga menyebut dirinya Baratawarsa Baratawarsa itu Keturunan Dewa-Dewa Ini ada pengaruhnya Ras Arya Yang masuk ke sana Makanya Kalau kalian Lihat Mahabharata Para Mahayana Kan Mengklaim dirinya Ini Generasi Barata Generasi Keturunan Dewa-Dewa Oke Jadi itu Dari sisi Namanya Kalau sekarang Yang populer sih Terkenalnya Bollywood Kalau Bollywood itu Tidak ada Bollywood itu kan Karena pusat profil Yang banyak di Bombay Saking majunya Dibayangkan Wah ini Ngalah-ngalahin Hollywood ini Terus Jadilah Bollywood Oke Itu nama yang Tidak penting Makanya Tidak ada tulis Disini Tidak ada Bollywoodnya Disini Oke Nah Ini pengantarnya Jadi malam ini Kita ngomong pengantar Dulu kita lihat Teknis sama Peta kajiannya Dulu minggu depan Kita mulai Mungkin dari Yang kita sebut Hinduism Penduduk Asli sana Orang menyebutnya Sebenarnya Bukan yang ganteng-ganteng Yang tinggi besar Tapi yang kecil-kecil Hitam-hitam Besak-besak Ras Dravidah Jangan salah Meskipun mereka Kecil-hitam Peradabannya Luar biasa Ini-nya ini Peradaban saat itu Sumeria Di Iran Peradaban-peradaban Besar Termasuk Yunani Kuno Prafil Safat Kalau kalian pernah Dengar Penemuan Situs Besar Peradaban Kuno Mahinjo Daru Dan Harap Itu kan Dari sana Sebenarnya Itu peradaban Orang Dravidah Sebelum datangnya Ras Indo Jerman Yang namanya Ras Arya Jadi Sebelum Adanya Kedatangan Orang yang Putih-putih Hidungnya Mancung Tinggi besar Itu penduduk Aslinya Ya Hitam-hitam Besak-besak Tapi juga Sudah maju Hidupnya Di sekitar Tadi Sungai Sindu Nanti Orang-orang Arya Ini Datang Sekitar Tahun 1500 Sebelum Masehi Jadi Jauh Sebelum Kristen Ada ya Ini Di sekitar Jaman-jaman Sebelum Nabi Musalah Kalau Eranya Timur Tengah Itu Orang Arya Masuk Kesana Makanya Ada salah satu Situs Yang saya Tidak tahu Hasil penelitian Apa enggak Bahwa Di antara Gurunya Krishna Yang jadi Jagoannya Mahabharata Di era Tertentu Ras Belum Arya Itu ya Nabi Musa Tapi itu ya Perlu dicek lagi Kayak Silisilahnya Orang Bahai Yang saya Sebut Ketika Ngomong Pengantar Filsafat Timur Dulu Jadi Ras Arya Ini Masuk Ke Dravidah Dan Pada Gilirannya Menyingkirkan Orang-orang Lokal Orang Bukan Dibasmi Tapi Terpinggirkan Karena Nanti Mereka Dominan Menguasai Segalanya Termasuk Bikin Strata Sosial Yang namanya Kasta Ada Brahmana Ada Kesatria Ada Waisa Ada Sudra Nah Orang Dravidah Yang Dininvasi Oleh Orang Arya Ini Kebanyakan Nanti Jadi Kelompok Yang Sudra Kalau Brahmana Itu Ulama Kalau Kesatria Itu Kelompok Militer Kalau Waisa Itu Kelompok Umar Orang-orang Pejabat Pekerja Dan Sudra Itu Rakyat Kecil Ada Lagi Yang Dibawahnya Sudra Itu Namanya Pariyah Pariyah Itu Lebih Keirei Lagi Daripada Sudra Itu Orang Yang Tidak Punya Status Sering-sering Dijual Belikan Jadi Budha Jadi Kedatangan Orang-orang Arya Yang Ganteng-ganteng Itu Menyesihkan Orang-orang Lokal Yang Hitam-hitam Dan Besek Makanya Hati-hati Dengan Invasi Bule-bule Di Indonesia Kamu Tidak Laku Akhirnya Sekarang Di TV Itu Wajahnya Bule Pokoknya Wajah Bule Itu Laku Luar Biasa Itu Sama Kayak India Zaman Dulu Ketika Ras Arya Baru Datang Arya Sendiri Ras Yang Luar Biasa Masuk Ke Asia Yang Paling Terkenal Sebenarnya Sebelum Ke Dravida Dikenal Masuk Juga Ke Persia Makanya Kalau Kalian Lihat Orang Iran Hari Ini Itu Juga Ganteng Hidung Panjang Panjang Jadi Agak Menonjol Dibandingkan Kita Hidung Hidung Agak Ilang Mancung Tidak Apa-apa Kan Definisinya Pesek Adalah Mancung Yang Tertunda Jadi Kamu Tidak Perlu Mindur Ya Pada Saatnya Mancung Lagi Geh Arya Kalau Secara Harfiah Artinya Bangsawan Tuan Jadi Kelompok Elit Bukan Orang Biasa Itu Arya Dan Istilah Arya Kan Banyak Diserat Dibawa Ke Indonesia Kan Banyak Di Indonesia Nama Arya Ada Arya Wira Raja Dulu Itu Yang Jadi Tingteng Bupati Sumenok Yang Jadi Tingteng Raden Wijaya Ada Arya Tadda Arya Tadda Itu Patihnya Pengganti Gajah Mada Setelah Gajah Mada Tidak Ada Ada Arya Damar Arya Damar Itu Bupati Di Palembang Yang Masuk Islam Punya Nama Cina Kemudian Dia Dikasih Putri Campa Yang Sudah Dihamili Oleh Raja Brawijaya Terakhir Dikirimkan Ke Adiknya Arya Damar Arya Damar Ini Panglima Yang Disuruh Menaklukkan Palembang Dan Kehamilannya Itu Nanti Melahirkan Raden Patah Dan Dihamili Lagi Oleh Arya Damar Melahirkan Raden Kusen Itu Arya Dulu Sandiwara Radio Ada Arya Kamandan Musuhnya Yang Subur Ada Arya Wiguna Itu Iya kan Banyak Dipakai Peradaban Kita Memang Banyak Terpengaruh India Cina Itu kan Yang Banyak Bermain Apalagi Islam Islam Yang Masuk Ke Kita Agak Bau Cina Bau Persia Bau Siah Islam Islam Oke Itu Jadi Penduduk Aslinya Meskipun Mengacaukan Peradaban Travida Arya Ini Nanti Melahirkan Peradaban Spiritual Besar Yang Nanti Dikenal Sebagai Hinduisme Meskipun Mereka Sendiri Menyebut Dirinya Sebagai Agama Weda Ajaran Ajaran Weda Ini Sebenarnya Awalnya Mereka Agak Politeis Jadi Ajaran Dewa Dewa Kombinasi Antara Ajaran Politeis Banyak Arya Dengan Kepercayaan Lokal Melahirlah Agama Weda Itu India Oke Jadi Itu Gambarannya Kondisinya India Kita Lihat Sekarang Masuk Masuk Ke Filsafat Filsafat Kalau Di Islam Disebut Hikmah Mungkin Istilah Yang Pas Dalam Bahasa India Itu Darsana Ya Kalau Dibaca Pakai Lidah Jawa Jadinya Darsono Jangan Jangan Salah Istilah Darsono Itu Filosofis Sekali Jawa Anggap Naman Desa Itu Oke Jadi Ada yang Namanya Darsono Di Sini Ya Darsono Itu Coba Dilihat Akar Katanya Itu Kan Nanti Itu Yang Diserap Oleh Bahasa Arab Terus Jadi Belajari Dengan Darsayatrusu Darsono Masternya Ya Itu Mungkin Serapan Dari Bahasa India Artinya Darsono Itu Introveksi Membaca Kedalam Darsana Kata Kata Yang Standing Dengan Darsana Adalah Kalau Di Bahasa Arab Adalah Hikmah Jadi Kalau Secara Terminologis Darsono Itu Introveksi Kedalam Introveksi Kedalam Itu Introveksi Itu Kan Rasional Sementara Dunia Dalam Ini Kan Dunia Intuitif Jadi Pengalaman Intuitif Yang Dibaca Secara Rasional Itu Namanya Darsana Filsafat Itu Kan Itu Sebenarnya Intinya Pengalaman Hidup Manusia Yang Dibaca Secara Rasional Ya Meskipun Karena Kita Merasa Lemah Pembacaan Kita Terus Kita Pinjem Pembacaan Pembacaan Orang-orang Yang Lebih Canggih Itulah Para Filosof Yang Kita Ngaji Setiap Malam Kemis Jadi Itu Filsafat India Ya Kalau Ngaji Filsafat Mau Diganti Namanya Mungkin Diganti Ngaji Darsana Itu Kita Satu bulan Akan Ketemu Darsana Ada Istilah Lain Misalnya Istilah Tatua Kalau Tatua Itu Urean Tentang Ketuhanan Makanya Ada Buku Mungkin Terbitannya LKIS Yang Nulis Atras Wali Songo Itu Pak Agus Sunyota Dia Nulis Novel Judulnya Rahwana Tatua Tatua Itu Urean-urean Yang Sifatnya Ilahi Metafisika Ketuhanan Jadi Kalau Kalian Baca Perang Mahabharata Perang Ramayana Yang Ditulis Oleh Para Resi Zaman Itu Itu Sebenarnya Disitu Ada Simbol Simbol Dominannya Orang Arya Pada Orang Travida Jadi Orang-orang Lokal Itu Kadang-kadang Diceritakan Sebagai Raksasa Orang Jelek Orang Nakal Orang Jahat Sementara Yang gagah-gagah Yang gandeng-gandeng Kelas Arya Itulah Para Pahlawan Termasuk Dalam Epos Ramayana Dan Mahabharata Karena Sejarah Dibikin Oleh Yang Menang Itulah Makanya Beberapa Tokoh Sastrawan Indonesia Bikin Landingannya Rahwana Tatua Itu Agak Kebalikannya Rahwana Yang Asli Cara Menarasikannya Tidak Semalamata Rahwana Itu Jahat Termasuk Yang Belesetan Kayak Bukunya Sujiwatejo Itu Yang Judulnya Rahwana Lala Silahkan Dibaca Gimana Karena Memang Modelnya Sujiwatejo Kan Model Pelesetan Terus Yang Kedua Adalah Mahmana Sastra Jadi Artinya Pemikiran Perencanaan Pertimbangan Dan Renungan Itu Juga Konotasinya Filsafat Terus Yang Ketiga Wicara Sastra Pertimbangan Renungan Penyeledikan Keraguan Dan Yang Keempat Taroga Itu Spekulasi Empat Tempatnya Konotasinya Filsafat Cuma Yang Dipakai Dalam Tekst Tekst Dasar Filsafat India Biasanya Pakai Darsana Jadi Itu Istilahnya Awas Keliru Kalau Lihat Istilah Darsana Di kitab India Itu Bukan Nama Orang Kadang-kadang Ada penerjemah Yang Tidak Ahlinya Itu Kadang-kadang Nerjemah Yang Ngaco Ya Kan Saya Pernah Baca Ada Terjemahan Yang Bunyinya Seorang Kontradiksi Kok bisa Seorang Kontradiksi Ya Ilmuni Sekundi Kontradiksi Kok Orang Jangan-jangan Itu Buah-buahan Iya Karena Bukan Ahlinya Kayak Istilah-istilah Di filsafat Itu kan Banyak Yang Harus Ahlinya Yang Ngerti Kalau Tidak Ahlinya Terjemahnya Bisa Rusak Oke Maka Hati-hati Jadi Tidak Semua Buku Terjemahan Itu Layak Baca Karena Banyak Yang Justru Menyesatkan Pikiran Tidak Malah Tercerahkan Malah Bingung Karena Bulet Banyak Yang Andalannya Kadang-kadang Anu Trans tool Apa Google Translator Itu Yang Bikin Bingung Oke Terus Apa Si Beda Tujuan Antara Filsafat India Dan Filsafat Barat Misalnya Atau Filsafat Yang Lain Yang Yang Pertama Yang Jelas Semua Filsafat Khususnya Barat Itu Biasanya Sangat Bangga Kalau Sudah Nyampe Pada Yang Namanya Kebenaran Tapi Filsafat India Khususnya Dan Mungkin Hampir Semua Filsafat Timur Kebenaran Itu Bukan Tujuan Akhir Tujuan Akhir Adalah Dalam Tanda Petik Keselamatan Makanya Agama Agama Itu kan Sering Disebut Jalan Keselamatan Tidak Berhenti pada Kebenaran Dengan Begal Kebenaran Kita Cari Keselamatan Kalau Di Hindu Di Buddha Nanti Kita Bebaskan Diri Dari Samsara Jadi Itu Bada Paling Asasi Yang Harus Kita Ingat Jadi Benar Saja Tidak Cukup Harus Juga Kita Selamat Itu Yang Tidak Kita Temui Di Barat Maka Dari Perspektif Ini Itu Orang Orang Yang Pembela Kebenaran Itu Harus Naik Kelas Setingkat Lagi Pembela Keselamatan Syukur Syukur Bisa Menyelamatkan Orang Lain Jadi Tidak Berhenti Dengan Menang Menangan Kalau Berhentinya Di Keselamatan Akhirnya Ya Debat Berhentinya Di Kebenaran Akhirnya Cuma Debat Tidak Tidak Ada Ujungnya Oke Nah Itu Secara Umum Secara Khusus Apa sih Tujuannya Filsafat India Itu Kalau Istilah Letterlengnya Adalah Realisasi Atman Di India Biasanya Atman Itu Di Jejel Dengan Brahman Brahman Itu Tuhan Kalau Atman Itu Manusia Tapi Jiwanya Nanti Di aliran Tertentu Atman Itu Sama Dengan Brahman Mirip Kayak Para Filosof Muslim Persia Yang Bilang Bahwa Allah Dan Manusia Itu Esensinya Sama Jadi Tujuannya Filsafat India Adalah Realisasi Atman Maksudnya Apa Mewujudkan Hakikat Diri Sebagai Bagian Dari Dirinya Tuhan Ya Gambaran Kalau Sufi Ya Mungkin Tahu Lagi Ahlak Killah Ya Kan Mewujudkan Apa Hakikat Dan Fungsiku Sebagai Manusia Jadi Realisasi Atman Itu Berarti Merealisasikan Dan Mentransformasi Diri Mencapai Kesadaran Tertinggi Diri Kita Sebagai Manusia Itu Gunanya Filsafat Belajar Apapun Di Bidang Filsafat Kalau Di Filsafat India Arahnya Adalah Biar Pemahaman Tentang Hidup Dan Kehidupan Semakin Naik Kelas Sehingga Kualitas Sebagai Manusia Juga Semakin Naik Kelas Maka Jangan Belajar Sesuatu Yang Justru Bikin Kamu Degradasi Kamu Kan Sering Bilang Pak Saya Ilmu Itu Ilmu Saya Belajar Ilmu Maling Ilmu Sandet Tidak Masalah Ilmu Kalau Versity Masalah Itu Kenapa Kamu Belajar Sesuatu Yang Bikin Bikin Kamu Jatuh Bawa Kamu Kakek Iya Tapi Coba Misalnya Pak Saya Sekarang Sudah Ahli Maling Sudah Tak Pelajari Semua Trik Teori Apa Saja Saya Paham Kalau Sekedar Maling Aku Ngerti Itu El Mudro Tapi Coba Kamu Jalan Keluar Ada Sepeda Tidak Ada Yang Nunggu Sepi Mesti Pikiran Munggu Sepeda Ini Cukup Butuh Satu Paku Kecil Bisa Tak Bawa Lari Itu Cuma Mikir Saya Kotor Pikiran Itu Yang Disebut Bahwa Tidak Kamu Harus Milih Milih Juga Dengan Ilmu Kalau Yang Kamu Isi Ke Kepalamu Informasi Keilmuwannya Misalnya Isinya Pornografi Terus Coba Meskipun Tidak Saya Cuma Lihat Tidak Melakuin Kalau Tidak Percaya Kalau Sudah Isinya Itu Lihat Temen Sudah Paket Jilbab Paket Cajar Bayangan Mesti Oh Itu Seandainya Dibuka Mesti Iya Kan Belum Karena Pikiran Mesti Ngeras Jadi Ditutup Itu Mesti Pikiran Oh Itu Kalau Dibuka Isinya Paling Angun Mesti Jadi Hati-hati Dengan Yang Kamu Masukkan Dalam Dirimu Seolah-olah Ilmu Untuk Ilmu Itu Tidak Kepak Ilmunya Jangan Salah Kadang-kadang Mendegradasimu Meskipun Kamu Tidak Sadar Oke Terus Apa sih Kalau Sudah Mencapai Pemahaman Diri Tingkat Tinggi Terus Kenapa Kalau Sudah Mencapai Pemahaman Diri Tingkat Tinggi Kita Bisa Nyampe Yang Namanya Moksas Sastra Moksas Sastra Itu Kita Mengalami Moksas Lewat Jalur Pengetahuan Kita Mengalami Pencerahan Moksas Lewat Jalur Pencerahan Kalau Kalau Islam Istilahnya Adalah Ma'rifat Jadi Ma'rifat Itu Kalau Diterjemah Pakai Bahasa India Dalam Moksas Sastra Lebih Puitis Istilahnya Kalau Ma'rifat Kan Sekedar Tau Gitu Aja Tapi Konotasinya Adalah Pencerahan Jadi Orang Mengalami Pencerahan Itu Bisa Lewat Laku Sufistik Bisa Juga Lewat Pengetahuan Seperti Yang Dilakukan Misalnya Oleh Ibn Sina Dan Al-Farabi Dengan Falsafah Masyriknya Jadi Pengetahuan Yang Tinggi Membantumu Memahami Kasunyatan Kalau Bahasa Jawanya Memahami Realitas Hakikat Dirimu Memahami Sangkan Paran Yang Mati Terus Kamu Biar Tercerahkan Ternyata Hidup Itu Cuma Gini Aja Ternyata Hidup Itu Intinya Ini Itu Marifat Berarti Ada Kesadaran Dan Itu Bisa Ketemu Lewat Laku Kalau Di Jawa Laku Itu Yang Disebut Realisasi Atman Tadi Mengungkap Hakikat Diri Untuk Menemukan Kebenaran Tertinggi Inilah Nanti Yang Dilakukan Oleh Filsafat Filsafat India Agak Mirip Mungkin Dengan Filsafat Tradisi Timur Yang Lain Meskipun Modifikasi Teorinya Beda Beda Sama Kayak Barat Yang Modern Isini Podo-podo Tapi Modifikasi Teorinya Beda Beda Sama Kayak Post Modern Kemarin Itu Jangan Tapi Modifikasi Teorinya Beda Beda Itu Makanya Setiap Kali Ganti Posisi Saya Selalu Ngasih Pengantar Biar Kamu Ngerti Gambaran Umumnya Dulu Baru Detail Kecilnya Kamu Ngerti Dulu Pengantar Post Terus Baru Belajar Satu-satu Toko Post Itu Lebih Mudah Daripada Belajar Tokonya Satu-satu Dulu Nanti Mengkoordinasi Informasinya Agak Rumit Tapi Kalau Sudah Punya Petanya Nanti Masuk Ke Isinya Lebih Gampang Oke Jadi Itu Tujuannya Filsafat India Cirinya Apa Filsafat India Itu Yang Pertama Adalah Wah Datul Wujud Bersatunya Mikrokosmos Dan Makrokosmos Bersatunya Jifatman Dan Paramatman Itu Bahasa Jowo Belakangnya Adamannya Semua Suparman Ya kan Supratman Adamannya Itu Makrokosmos Dan Mikrokosmos Hampir Semuanya Arahnya Kesana Biasanya Orang Ketika Puncak Itu Orang Yang Sudah Tidak Sudah Lepas Dari Kehidupan Dunianya Itu Yang Disebut Moksa Terus Yang Kedua Motifnya Selalu Spiritual Spiritual Itu Berarti Sesuatu Yang Non Fisik Non Jasad Itu Orientasinya Selalu Kesana Filsafat Timur Rata-Rata Arahnya Spiritual Meskipun Nanti Ada Satu Haliran Di India Yang Sifatnya Sangat Materialis Tapi Secara Umum Motif Berfikirnya Adalah Spiritualitas Rasakan Dengan Filsafat Barat Yang Motifnya Adalah Motif Materi Meskipun Mengkritik Materialisme Kalau Filsafat Timur Itu Kadang-kadang Yang Diomongkan Sangat Jasadia Sangat Jasmania Tapi Motifnya Spiritual Kamasutra Itu Sangat Jasad Tapi Motifnya Spiritual Coba Kamu Baca Arahnya Spiritual Dan Pesan Besarnya Kamasutra Adalah Kamu Harus Beres Disitu Dulu Baru Spiritualitas Bisa Naik Kalau Urusan Itu Aja Belum Beres Jangan Mimpi Spiritualitas Bahkan Bahkan Dengan Jalan Itu Kamu Bisa Mencapai Level Spiritualitas Tentu Ya kan Kalau Level Itu Aja Belum Beres Meskipun Ilmu Agamamu Tinggi Kamu Akan Sibuk Mikir Itu Juga Mungkin Kau Kawin Polak Balik Masih Sibuk Disitu Level Spiritualitas Belum Belum Standing Dengan Jadi Jasad Belum Beres Ya Tidak Bisa Naik Spiritual Itu Pesannya Kamasutra Maka Gimana Caranya Kamu Disitu Puas Selesai Tidak Mikir Lagi Maka Lahirlah Kamasutra Ya Silahkan Dipaca Meskipun Tidak Suruh Kamu Sudah Pernah Ngelirik Ngelirik Kalau Kamu Maksud Dipaca Tekst Kamu Cuma Lihat Gambarnya Biasanya Padahal Di balik Itu Ada Spiritualitas Yang Luar Biasa Nanti Ada Aliran Filsafat Cabangnya Induisme Yang Fokusnya Pada Tantra Yang Kalau Dijawa Masuk Sebagai Tantrisme Dan Bisa Dilacak Itu Dicentini Di Beberapa Serat Yang Arahnya Ke Kamasutra Yang Disebut Kalau Dicentini Disebut Tilam Sari Hubungan Suami Istri Itu Harus Beres Jangan Salah Kalau Itu Enggak Beres Kamu Enggak Bisa Ketawa Itu Vital Oke Ayat Tantrisme Dan Ada Aliran Tertentu Yang Fokusnya Disitu Biasanya Pakai Simbol Simbol Coba Kamu Lihat Di Beberapa Candi Itu Kan Gambarnya Gambar Alat Vital Dan Jangan Salah Model Model Tugu Itu Simbol Simbol Tantrisme Biasanya Pakai Lingga Dan Yoni Lingga Itu Yang Miliknya Laki Laki Yoni Miliknya Perempuan Coba Lihat Semua Tugu Modelnya Gitu Kamu Kenalnya Monas Monas Laki 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 Dan Perempuan Yang Bawah Simbol Perempuan Yang Atas Simbol Laki Laki Coba Lihat Tugu Dimana Mana Gambarnya Pasti Begitu Itu Pengaruh Tantrisme Oke Kamu Nyari Tugu Kayak Gitu Di Timur Tengah Susah Iya Adanya Di Timur Timur Selat Asia Asia Selatan India Termasuk Tenggara Indonesia Itu Pengaruh Tantrisme Ada Filsafat Tentu Yang Arahnya Kesana Terus Yang Ketiga Cirinya Adalah Introspective 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 Itu Berfikirnya Kedalam Tidak Keluar Intuisi Lebih Bermain Daripada Empiris Rata Rata Hampir Semua Pikiran Timur Itu Cara Berfikirnya Kayak Plato Bahwa Realitas Itu Sifatnya Ilusi Tidak Sejati Tidak Abadi Batin Lebih Abadi Realitas Itu Sifatnya Sebentar Enaknya Indahnya Luar Biasanya Selalu Temporer Tapi Kalau Batin Tidak 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 Batasnya Itu Makanya Berfikir Yang Lebih Abadi Modelnya Introspective Dan Itu Ada Di Semua Filsafat Timur Termasuk India Ciri Yang Keempat Adalah Filsafat Itu Selalu Berhubungan Dengan Kehidupan Nyata Jadi Tidak Pernah Berfilsafat Yang Berjarak Dengan Hidupnya Filsafat Itu Harus Tentang Kita Kita Adalah Filsafat Filsafat Adalah Kita Sekarang Simbolnya Indonesia Jokowi Adalah Kita Sekarang Dikanti Filsafat Adalah Kita Kalau Sama Anak-anak Alay Dijawab Kita Kan Gitu Oke Oke Jadi Kenapa Filsafat Adalah Kita Karena Filsafat Itu Berfikir Tentang Kita Dari Kita Dan Untuk Kita Kayak Demokrasi Jadi Dari Kita Oleh Kita Dan Untuk Kita Filsafat Timur Tidak Mau Mekir Yang Tidak Ada Gunanya Mekir Yang Misalnya Agama-agama Besar Itu kan Beberapa Ada yang Diskusinya Ngapain Itu Didiskusikan Oh Tidak Nyambung Besok Kira-kira Surga Itu Sekarang Sudah Dibangun Nampak Belum Ya Itu kan Mekir Yang Tidak Ada gunanya Neraka Itu Panasnya Kira-kira Berapa Beracat Kira-kira Itu kan Mekir Yang Tidak Ada gunanya Kan Ada Beberapa Diskusinya Sain Juga Gitu Banyak Sain Yang Sia-sia Tidak Ada Gunanya Filsafat Timur Biasanya Tidak Mau Maka Filsafat Timur Kebanyakan Temanya Agak Coba Perhatikan Yang Rajin Ikut Ngaji Jawa Itu kan Hampir Semua Isinya Etik Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Seyukianya Dilakukan Apa Yang Selalu Begitu Oke Jadi Filsafat Adalah Hidup Kita Terus Yang Kelima Biasanya Hampir Semua Filsafat Timur Termasuk Filsafat India Cirinya Adalah Idealisme Monistik Realitas Itu Secara Hakiki Itu Tunggal Satu Diluar Itu Hanya Manifestasi Dari Yang Satu Itu Namanya Idealisme Monistik Yang Macem-macem Ini Sebenarnya Satu Ada Hakikat Yang Mengikat Kita Misalnya Kita Yang Disini Yang Macem-macem Ini Punya Identitas Lebih Tinggi Yaitu Santri Ngaji Filsafat Itu Kan Itu Ngikat Kita Bareng-bareng Tapi Dikumpulkan Sama Yang Lain Mungkin Ada Yang Lebih Tinggi Lagi Kita Warga Negara Indonesia Ada Lebih Tinggi Lagi Ngikat Lagi Ada Nanti Puncaknya Ada Yaitu Kita Hakikatnya Adalah Dalam Tanda Petik Satu Esensi Dengan Tuhan Beli Safat Timur Yang Disebut idealisme Monistik Oke Jiri Yang Keenam Otoritarianistik Sangat Kuat Kalau Di Filsafat Timur Bahwa Posisi Para Pemangku Otoritas Itu Harus Ditinggikan Dilayani Tidak Boleh Dibantah Guru-guru Filsafat Guru-guru Sufi Hubungan Antara Mursid Dengan Murid Itu Sifatnya Mutlak Autoritarianistik Guru-guru Dianggap Yang Ngerti Benar Kondisi Kita Maka Apa Kata Mereka Harus Kita Ikuti Itu Autoritarianistik Dengan Kesadaran Bahwa Aku Itu Tidak Ngerti Guruku Yang Lebih Ngerti Termasuk Levelku Sekarang Ada Dimana Posisiku Dimana Guruku Lebih Ngerti Maka Aku Disuruh Apapun Manot Itu Logikanya Kamu Merasa Saya Sudah Pinter Yang Lebih Tau Gurumu Kamu Ada Dimana Sekarang Gurumu Yang Oh Kamu Levelnya Ada Disini Sekarang Kamu Naik Satu Step Lagi Jangan Terlalu Merasa Disana Kamu Masih Disini Yang Bisa Kayak Gitu Guru Maka Harus Manot Sama Guru Kalau Di Dunia Sufi Itu Mursi Tidak Boleh Dibantah Apapun Yang Dia Minta Dan Kamu Tidak Boleh Komplek Kalau Kan Gitu Kalau Di Sufi Kok Punya Mursi Istrinya Banyak Wah Itu Ujian Kamu Pikiranmu Jadi Jelek Atau Enggak Kamu Yang Tiap Hari Ngomong Kiainya Yang Istrinya Banyak Berarti Kamu Enggak Lulus Ujian Itu Logikanya Autoritarianistik Dan Yang Terakhir Biasanya Filsafat Timur Itu Modelnya Sintesis Tidak Peduli Dengan Keragaman Yang Diberhatikan Adalah Esensi Yang Satu Disintesis Dijadikan Kita Sebenarnya Satu Hakikat Dan Itu Arahnya Demi Harmoni Dan Toleransi Makanya Filsafat Timur Itu Sangat Menonjol Dengan Harmoni Dan Toleransi Termasuk Filsafat Indonesia Dan Filsafat Jawa Pada Saatnya Kita Akan Masuk Ke Indonesia Setelah Menjelajah Kemana Mana Indonesia Harus Jadi Komnya Termasuk Jawa Nanti Jadi Komnya Juga Indonesia Kan ada Macem-macem Mungkin Kita Jelajahi Sumatera Mana-mana Yang Punya Beberapa Gagasan Besar Nanti Puncaknya Karena Ada di Jawa Jawa Karena Ada di Jogja Jawa Kita Jelajahi Puncaknya Jogja Ya Ya Oke Nah Karena Jogja Juga Jelajahi Nanti Puncaknya Sleman Sleman Kita Jelajahi Oke Puncaknya Amplas Ya Oke Itu Tujuh Jiri Filsafat India Nah Metodenya Metodenya Filsafat India Gimana sih Cara Pewarisan Filsafat India Cara orang Belajar Filsafat India Zaman Dulu Ada Namanya Sravana Ada Namanya Manana Ada Namanya Nidhiasana Mendengarkan Mendiskusikan Atau Menyerap Jadi Kebenaran Itu Bisa Kamu Dengarkan Kayak Ngaji Filsafat Ini Atau Bisa Kamu Diskusikan Dibahas Bare Bare Atau Puncaknya Adalah Kamu Serap Aja Kamu Buka Dirimu Lebar Lebar Makanya Ada Semedi Ada Kalau Di Jawa Disebut Topo Itu kan Sebenarnya Menyerap Kebenaran Membuka Diri Lebar Lebar Menyisihkan Isi Yang ada Dalam Dirimu Sehingga Kebenaran Bisa Masuk Dari Situ Akan Lahir Pencerahan Itu Nidhiasana Itu Metodenya Kalau Level Kita Mungkin Butuh Mendengarkan Dulu Baru Mendiskusikan Baru Bisa Menyerap Ada Orang Tertentu Yang Langsung Menyerap Ada Orang Tertentu Yang Diskusi Tidak Bisa Bisa Cuma Mendengarkan Itu Kalau Kalian Jeli Metode Filsafat India Ini Disebut Dalam Quran Ya kan Yang Paling Bawah Itu Bilhikmah Yang Paling Atas Mau Idho Hasana Dan Yang Tengah Wajat 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 Hum Bil Latih Ya Asan Jadi Kebenaran Agama Kita Itu Kadang-kadang Juga Ada Di Agama Lain Maka Tidak Apa-apa Kamu Belajar Agama Agama Itu Yang Disarankan Oleh Sehat Husein Nasr Namanya Passing Over Jadi Dengan Belajar Agama Lain Kamu Semakin Mantep Di Agamamu Oh Ya Bener Ternyata Quran Itu Orang India Sejak Ratusan Afad Yang Lalu Sudah Ngerti Teknik Ini Oh Jadi Jangan Takut Takut Jangan Terlalu Anti Dengan Agama Lain Kadang-kadang Kita Dapat Hikmah Itu Dari Yang Tidak Milik Kita Kalau Yang Dimilik Kita Karena Sejak Kecil Kita Dengarkan Tidak Mesti Kesitu Itaku Lagi Terus Mesti Gitu Iman Lagi Tapi Begitu Ada Tandingannya Di luar Agama Kita Ada Yang Bila Gitu Lebih Menarik Menjelajah Kemana Mana Begitu Kembali Kita Tambah Kuat Oke Itu Metodenya Sravana Manana Dan Nityasana Sekarang Periodisasi Filsafat India Mengalami Lima Periode Yang Pertama Tadi Kedatangan Bangsa Arya Ketengah Masyarakat Bravidah Meminggirkan Orang-orang Bravidah Tapi pada Gilirannya Melahirkan Ajaran Baru Yang namanya Weda Awalnya Lisan Jadi Ajaran Ini Sifatnya Lisan Kalau Bahasa Jawa Ini Gedok Tular Sesuai Kiainya Masing-masing Zaman Itu Belum Tertulis Nanti Tertulis Di era Ketiga Era Wiracarita Itu Masih Jauh Ratusan Abad Setelahnya Baru Ada Kitab-kitab Di Awal Weda Itu Masih Sifatnya Oral Diwariskan Secara Sanat Dari Mulut Kemulut Itu Era Weda Era Ketika Bangsa Arya Baru Masuk Kesana Dan Menyebarkan Ajarannya Nanti Dalam Prakteknya Muncul Aliran-aliran Yang Menggugat Weda Mengkritisi Weda Tidak Sepakat Tidak Setuju Dengan Ajaran-ajaran Weda Lahirlah Aliran Skeptis Termasuk Budhisme Termasuk Yang paling Terkenal Skeptis Itu Tiga Karwagisme Jainisme Dan Budhisme Itu Era Skeptis Lahirnya Gugatan-gugatan Kenapa lahir Itu Karena Ada Anomali-anomali Di tengah Masyarakat Ada Kekacauan-kekacauan Para pelaksana Agama Budha Tidak Konsisten Lagi Ada Kerumitan-kerumitan Mungkin Pemerintahnya Sudah Banyak Yang Korupsi Ada Begal Dimana-mana Ya Maka lahirlah Skeptisisme Ya kan Sekarang Begal Itu Banyak Oke Ya Untuk Mengatasi Begal Itu Tidak Gambang Saya Baru Baca Karena Harus Ngaji Tasawuf Saya Baru Baca Ada Ada Seorang Sufi Namanya Bisir Al-Hafi Dia Punya Cerita Untuk Ngatasi Begal Jadi Satu Ketika Ada Begal Yang Ngodain Cewek Cakep Jadi Begal Di Arab Abad Ke Sembilan Sekitar Itu Jadi Ada Pemuda Arab Wadeng Tapi Nagal Begal Satu Ketika Ada Ceritanya Gadis Cantik Dari Sam Lagi Lewat Terus Disuit Disuit Tapi Ceweknya Cuek Tidak Mau Ah Ngoda Kok Pinggir Jalan Kalau Iya Kan Beraninya Pinggir Jalan Kalau Berani Ayo Serius Nah Cewek Ini Tidak Mau Karena Ceweknya Tidak Mau Terus Pemudanya Marah Terus Mengangkat Pedang Terus Ceweknya Orang Sepasar Keteng Kumpul Ini Sudah Nembel Di Leher Tiba-tiba Datang Bisir Al-Kafi Al-Hafi Disebut Al-Hafi Karena Hafi Itu Orang Yang Tidak Pakai Sandal Kakinya Terlancang Karena Kemana Mana Tidak Pake Sandal Jadi Kalau Masuk Masjid Mungkin Harus Suci Kaki Dulu Karena Sekarang Di Masjid Kan Ada Tulisannya Batas Sandal Biasanya Gitu Iya Kemarin Saya Dimana Itu Tidak Cuma Batas Sandal Di Bawah Batas Sandal Di Atas Yang Belum Sunat Dilarang Masuk Sekarang Kan Ada Masjid Yang Kayak Gitu Tadi Kalau Kamu Belum Sunat Dilarang Masuk Mungkin Maksudnya Anak-anak Kecil Tidak Boleh Masuk Saya Susah Kan Aku Kalau Saya Kesana Dianggup Kecil Apa Enggak Nanti Kalau Aku Dianggup Kecil Kan Sudah Sunat Belum Oke Alah Kok Sampai Sunat Tadi Bisir Jadi Bisir Al-Hafi Begitu Orang Takut Semua Dia Jalan Santai Mendekati Pemuda Terus Diterpuk Punggungnya Sampil Di BCI Eh Allah Lihat Kamu Terus Ditinggal Pemuda Pemuda Ini Langsung Lemes Langsung Pingsan Dan Saat Itu Juga Tobat Itu Kuncinya Kalau Ada Pegel Kamu Gitu Aja Tinggal Kamu Deketin Kamu Tepuk Punggungnya Terus Di BCI Allah Lihat Kamu Bayangkan Reaksinya Gimana Ya Ya Mungkin Dia Mungkin Tidak Jadi Begal Karena Heran Kamu Warasa Pondak Jadi Era Skeptis Era Kekacauan Melahirkan Aliran Aliran Besar Sempalan Nah Setelah Era Skeptis Baru Lahir Era Namanya Era Viracarita Era Puranis Era Puranis Ini Era Mulai Ada Tradisi Tulis Mulai Lahir Konter Konter Terhadap Tadi Yang Yang Mengkritik Lahir Mengiringi Era Skeptis Itu Namanya Era Sat Darsana Enam Sistem Filsafat Semuanya Pengembangan Dari Weda Era Viracarita Inilah Nanti Lahirnya Ramayana Lahirnya Mahabharata Lahirnya Sutra Sutra Serat Serat Kalau di India Namanya Sutra Itu untuk Nyebut Kitab-kitab Spiritual Diserat Ke Jawa Jadi Serat Ya kan Serat Itu kan Intinya Makanya Hakikat Esensi Itu kan Makanya Disebut Serat Itu ada Di era Viracarita Terus Nanti kita Ngomong Sampai Era Ketiga Termasuk Era Sembalan Kita bahas Tapi Islam Dan Modern Kita akan Bahas Next time Ketika Ngomong Filsafat Islam Lagi Era Islam Itu Era Mubal Era Yang Kalian Lihat Tiap Hari Di TV Itu Era 1200 Sampai 1700 Termasuk Era Kejayaan Peninggalan Peninggalannya Banyak Yang paling Terkenalkan Taj Mahal Itu Era Islam Terus Era Modern Ada Gandhi Ada Rabindranath Gure Ada Radha Krishna Ada Banyak Itu orang Orang Modern Modern Datasnya Ketika Inggris Sudah Masuk Ke India Termasuk Toko-toko Modern Yang Islam Juga Banyak Ya kan Ada Abdul Kalam Azad Ada Ahmad Han Termasuk Juga Muhammad Iqbal Ali Jina Itu Sebenarnya Awalnya Di India Meskipun Terus Misah Jadi Pakistan Karena Ada Konflik Antara Agama Yang Sangat Kuat Terus Misahlah Yang Islam Islam Ke Satu Wilayah Namanya Pakistan Tapi Itu Sebenarnya Dulu Satu Wilayah Jadi Hampir Semua Agama Besar Hidup Di India Makanya Kapan-kapan Kamu Nonton Film Film BK Jadi Film Tentang Logika Agama Agama Yang Ada Di Sana Meskipun Meskipun Kelihatan Yang bikin Film Agak Takut-takut Mengkritik Islam Karena Di antara Semua Agama Yang Maling Gampang Tersinggung Itu Islam Ya kan Kalau Dikritikan Kamu Langsung Marah Luar Biasa Nah Hati-hati Orang Yang Tahan Kritik Itu Susah Berkembang Itu Padoanya Di Situ Jadi Bento Orang Kritik Kamu Dengerkan Kalau Tidak Cocok Ya Tinggal Kamu Tolak Kalau Cocok Instruveksi Kita Bisa Naik Kelas Tapi Kalau Kamu Anti Kritik Ya Lama Tidak Akan Berkembang Oke Era Islam Dan Era Modern Nanti Saya Tidak Akan Ngomong Banyak Mungkin Hinduisme Tak Bahas Budhisme Tak Bahas Saya Tidak Tau Mungkin Tambah Satu Lagi Apa Saya Masih Mikir Kalau Mau Yang Agak Bau Perang Kayak Sunsu Kita Bisa Ngomong Bhagavan Kita Tapi Kalau Mau Yang Lebih Populer Di Era Modern Kita Bisa Bahas Mahatma Gandhi Dengan Filsafatnya Nah Nanti Kita Lihat Kita Ngomong Apa Syukur Kalau Mood Saya Masih Minat Bisa Dua-duanya Karena Setelah India Nanti Timur Lagi Mungkin Jepang 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 Juga Punya Filsafat Perang Namanya Samurai Termasuk Bushido Karena Itu Jirinya Timur Kalau Filsafat Perangnya Barat Tidak Terlalu Menonjol Kalau Di Timur Timur Selalu Ada Samurai Indonesia Kan Juga Punya Silat Cuma Saya Tidak Tau Filosofinya Silat Apa Oke Jadi Itu Periodisasi Dan Kita Satu Bulan Ini Akan Ketemu Dengan Orang Orang Indian Nah Ini Yang Akan Kita Bahas Yang Pertama Aliran Ortodok Yang Kedua Aliran Heterodok Jadi Saya Bilang Tadi Satu Bulan Ortodok Yang Astika Itu Itu Yang Hari Ini Kita Kenal Sebagai Hinduisme Meskipun Nanti Minggu Depan Kita Ngomong Hinduisme Lebih Detail Kalau Yang Heterodok Ada Tiga Jainisme Budhisme Dan Karvakisme Budhisme Kita Bahas Jainisme Karena Populasinya Kecil Mungkin Agak Kita Pas Karvakisme Hari Ini Sudah Tidak Ada Mungkin Di India Jadi Kita Kenali Sebentar Hari Ini Apa Itu Karvakisme Apa Jainisme Budhisme Kita Ngomong Dua Tiga Minggu Yang Datang Hinduisme Minggu Depan Jadi Tadi Setelah Lahir Kelompok Heterodok Heterodok Itu kan Kelompok Yang Nyempal Dari Yang Original Kalau Di Islam Ahmadiyah Itu Bagi Banyak Kalangan Termasuk Heterodok Siah Itu Bagi Orang Sunni Heterodok Makanya Ada Buku Jadinya Apakah Siah Itu Ortodok Ataukah Heterodok Kalau Ortodok Berarti Masih Mina Masih Kelompok Kita Tapi Kalau Sudah Heterodok Itu Berarti Min Hum Apakah Muhammadiyah Itu Ortodok Atauk Heterodok Itu Berarti Apakah Dia Masih Mina Atau Min Hum Kan Gitu Oke Ortodok Itu Kalau Bahasa Sananya Astika Heterodok Itu Bahasa Sananya Astika Istilahnya Agak Bagus Astika Dan Astika Kalau Yang Bagi Tidak Ngerti Bisa Dijadikan Nama Anaknya Punya Enak Namanya Astika Yang Ortodok Itu Isinya Tujuh Sistem Filsafat Sat Dar Sana Kok Tujuh Nama Ya Serot Ngantuk Itu Ngomong Yang Dipikirkan Dengan Yang Keluar Beda Kalau Sudah Setengah Nantuk Gini Yang Keluar Intuitif Gak Pake Dipikir Bung Ngomong Ngomong Nanti Kalau Kalau Beliru Kamu Tinggal Nging Ngetin Aja Kadang Kadang Hitung Hitungan Kayak Gitu Karena Gak Tak Kasih Nomor Harusnya 6 Aku Ngomong 7 Kamu Ngerti Yang Yang Pertama Yang Yang Kedua Utara Mimasa Jumlahnya 6 Tapi 6 Ini Sebenarnya Pasangan Pasangan Sehingga Secara umum Jumlahnya 3 Kalau Bagi Orang India Nyaya Sama Vaiseka Itu Kayak Dua Sisi Mata Uang Sangkya Sama Yoga Itu Dua Sisi Mata Uang Mimasa Dan Vedanta Itu Dua Sisi Mata Uang Jadi Ada Tiga Sistem Besar Yang Berdiri Dari 6 Komponen Sadarsana Kalau Yang Heterodok Dia Tidak Mengakui Veda Mungkin Beberapa Acaranya Dipakai Tapi Tidak Total Karvaka Jaina Dan Buddha Kita Lihat Satu Satu Secara Pasangan Yang Pertama Nyaya Dan Vaiseka Nyaya Dan Vaiseka Itu Panjang Dan Luas Sebenarnya Cuma Saya Menjelaskannya Paka Istilahnya Plato Kayak Substansi Dan Kategori Kayak Panca Indra Dan Akal Kayak Dunia Nyata Dan Dunia Ide Itu Nyaya Dan Vaiseka Jadi Orang Hidup Secara Epistemologis Cara Berfikir Kita Adalah Kombinasi Antara Substansi Dan Kategori Kombinasi Antara Yang Kita Lihat Dan Yang Kita Pikir Kombinasi Antara Dunia Nyata Dan Dunia Ide Jadi Yang Satu Nyaya Yang Satu Vaiseka Itu Epistemologinya Sementara Ontologinya Realitas Ini Terdiri Atas Tanah Air Api Dan Udara Dan Nanti Yang Menguasai Semuanya Namanya Avatar Avatar Loh Iya Ini Ajaran Dari Sana Avatar Itu Nanti Yang Menyelamatkan Dunia Jumah Bukan Eng Avatar Avatar Itu Nama Gelar Nanti Kalau Ada Tokoh Besar Yang Jasanya Luar Biasa Membawa Pencerahan Kebanyak Orang Itu Biasanya Dikasih Gelar Avatar Avatar Nanti Ada Beberapa Tokoh Bahkan Termasuk Buddha Itu Kadang Disebut Seorang Avatar Nabi Muhammad Itu Di Beberapa Yang Katanya Ada Di Beberapa Maskah Weda Itu Antara Dia Dikelari Juga Seorang Avatar Meskipun Tidak Disebut Punya Mujizat Menguasai Udara Angin Air Dan Macem-macem Jadi Penyelamat Ketika Dunia Sudah Rusak Akan Muncul Seorang Avatar Oke Nah Itu Untologinya Kalau Epistemologinya Cara Berfikir Itu Adalah Kombinasi Antara Panca Indra Dengan Akal Intinya Itu Antara Yang Sensibel Dengan Yang Ideal Antara Yang Terakses Oleh Akal Dengan Yang Tidak Bisa Diakses Secara Langsung Itu Filsafat Nyanya Dan Waiseka Sebenarnya Puan Jangan Dan Detel Cuma Waktunya Habis Ngomong Nyanya Cuma Ada Ciri Jirinya Ada Kategorinya Next Time Kita Ngomong Hindu Mungkin Agak Lebih Jelas Sedikit Tapi Sementara Itu Dulu Ontologi Dan Epistemologi Dari Nyanya Dan Waiseka Terus Ini Sangkya Atau Sangkya Dan Yoga Ini Juga Bagian Dari Veda Kalau Sampya Ngomong Aspek Refleksinya Renungannya Kayuk Yoga Itu Semacam Suluknya Meskipun Hari ini Bergembang Tradisi Baru Yoga Yoga Yang Populer Bukan Yoga Yang Religius Jadi Tekanannya Biar Awet Mudah Biar Sakit Pinggang Biar Terus Latihan Yoga Geraan Geraannya Memang Dari Sana Cuma Substansinya Bukan Bukan Dari Sana Lagi Cuma Diambil Geraannya Jadi Kalau Yoga Adalah Lakunya Prakteknya Jadi Tidak Sekedar Praktek Jungkir Balik Sama Ngulet Sama Itu Tidak Bukan Itu Tapi Ada Dimensi Batin Kalau Disitu Aspek Utamanya Yoga Adalah Tidak Melukai Kesucian Diri Kona'ah Puas Diri Itu kan Kona'ah Terus Ingin Tahu Belajar Studi Terus Tawakal Berbahasa Pada Tuhan Terus Menjaga Fisik Jasmani Makanya Ada Postur Tubuh Mengatur Pernafasan Pengendalian Banca Indra Konsentrasi Meditasi Dan Ekstasi Wah Itu Visinya Yoga Meskipun Di yoga Yang populer Direduksi Luar Biasa Hanya pada Aspek Fisiknya Kamu Boleh Ikut Yoga Syukur Kamu Bisa Mengalami Itu Dengan Melakukan Yoga Ada Bahkan Di sini Saya tidak tahu Di Jogja Mungkin Sudah Ada Latihan Latihan Yoga Meditasi Mungkin Sekali-sekali Kamu Perlu Belajar Latihan Bernafasan Meskipun Sejak Lahir Tidak Pakai Kursus Kamu Sudah Bisa Bernafas Iya Tapi Mungkin Ada Bagusnya Kamu Melatih Pernah Orang Yang Tidak Latihan Nafas Itu Biasanya Cara Dia Bernafas Hanya Sampai Di Atas Paling Banter Sampai Paru Ada Baiknya Sampai Kebawah Biar Manfaatnya Oksigen Tidak Hanya Ke Wilayah Tentu Sampai Bernafas Dalam Gunanya Oksigen Masuk Lebih Dalam Biasanya Meditasi Meditasi Nyuruh Orang Bernafas Dalam Meskipun Tetap Relax Itu Gunanya Banyak Karena Peredaran Darah Jadi Lebih Lancar Kalau Tidak Percayakan Sering Saya Coba Kamu Ambil Nafas Tahan Sekuat Kuatnya Kemudian Keluarkan Pelan Pelan Kalau Kamu Yang Gampong Masuk Angin Mungkin Tubuhmu Jadi Lebih Kuat Lebih Angin Lebih Tangguh Coba Sekali Sekali Kalau Pas Lagi Kamu Tidak Enak Kalau Mungkin Pusingnya Agak Banyak Agak Di Balik Kepala Taruh Di Bawah Atau Kalau Susah Kepala Taruh Di Bawah Sudah Besar Kalau Dulu Kecil Bisa Sekarang Tidak Bisa Sujud Saja Yang Agak Lama Sekarang Kamu Susah Sudah Terlalu Keberatan Macam Macam Tidak Bisa Jungkir Balik Lagi Kalau Dulu Jungkir Balik Lurus Sekarang Menceng Kesana Sudah Sudah Tidak Bisa Lagi Ambil Nafas Meditasi Dan Juga Ekstasi Ekstasi Itu Ada Nuans Kenapa Puncaknya Ektasi Termasuk Di Sufi Ada Nuansa Kebebasan Nuansa Pembebasan Dalam Ekstasi Orang Yang Bisa Melampiaskan Dirinya Secara Bebas Itu Kan Pada Akhirnya Dia Akan Tenah Itu Yang Dikejar Oleh Para Pecadu Tapi Dia Salah Jalan Ya Kan Padahal Narkoba Itu Mahal Luar Biasa Kamu Cukup Ikut Jalurnya Para Sufi Jalurnya Para Mistikus Untuk Mencapai Ekstasi Menemukan Kebebasan Yang Sejati Cuma Kamu Lebih Milih Yang Mahal Akhirnya Ditanggap Polisi Ya Kan Kalau Sekedar Mabuk Itu Kan Murah Tinggal Kamu Naik Kopu Tering Kebelakang Sudah Mabuk Ya Cukup 3000 Kamu Sudah Bisa Mabuk Daripada Beli Minuman Kelas Topi Miring Ya Mahal Tinggal Kamu Nyegat Aja Mikrolet Apa Apa Ya Naik Sumber Kenconong Ngadem Neng Buri Oke Jadi Puncaknya Adalah Ekstasi Kebebasan Dirimu Ya Kalau Di Sufi Di Tradisi Mistik Berarti Apa Pembebasan Diri Kita Dari Semua Keterikatan Duniawi Orang Orang Bebas Itu Orang Yang Bahagia Coba Kamu Cek Semua Kekalauan Mu Hari Ini Itu Sumbernya Karena Kamu Terikat Dengan Sesuatu Terikat Dengan Uang Terikat Dengan IP Tinggi Terikat Dengan Pekerjaan Bisu Apa Terikat Dengan Calon Istri Terikat Dengan Tergantung Dengan HP Pada Akhirnya Kamu Akan Mengalami Kegalauan Karena HP Tergantung Dengan Bensin Nanti Kamu Akan Galau Karena Bensin Tergantung Dengan Listrik Kamu Akan Galau Karena Listrik Kalau Semua Itu Tidak Bicin Kamu Tergantung Kamu Tidak Akan Galau Listrik Mati Tidak Kaget Tidak Sumpah BBM Tidak Ada Ya Sudah HP Kok Hang Error Mati Ya Sudah Itu Karena Tidak Terikat Begitu Kamu Terikat Listrik Mati Wah Duniamu Kiamat Ya Kan Rame Rame Bikin Posting Rame Rame Bikin Whatsapp Bikin Facebook Listrik Mati Gelap TV Mati Tidak Ada Kelihatan Kamu Sangat Tergantung Banyak Hal Yang Harusnya Tidak Menggantung Kamu Jadinya Menggantung Bahkan Misalnya Model Rambut Model Rambut Yang Bagus Menurut Saya Akhirnya Kamu Tergantungan Kan Begitu Rambut Agak Panjang Dikit Harusnya Kayak Model Yang Biasanya Dan Gak Gak Bisa Di Model Kayak Biasanya Kan Kamu Galau Luar Biasa Ya kan Di Luar Polak Balik Gini Spasor Polrum Itu tergantung Dengan Rambut Ada yang Tergantung Dengan Baju Ada yang Tergantung Dengan Macem-macem Ada Yang Aneh Tidur Kalau Tidur 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 Gak Pakai Bantal Itu Gak Bisa Saya Punya Tidur Tidurnya Harus Pakai Bantal Itu Jadi Kemana Sampai Jadi Mahasiswa Bantal Itu Meskipun Gambarnya Dari Bantal Putih Jadi Gambar Atal Sedunia Ya Tapi Harus Bantal Itu Nah Itu Ketergantungan Bikin Menyakit Sendiri Yoga Membebaskan Orang Dari Itu Sejarah Ideal Nah Itu Samkya Sama Yoga Coba Yoga Jangan Sekedar Lagunya Sebelum Yoga Harus Ada Samkya Harus Ada Refleksinya Perlenungannya Nah Semua Yang Empat Tadi Nyaya Sama Waiseka Samkya Sama Yoga Harus Ditopang Oleh Dua Yang Terakhir Mimasa Sama Vedanta Mimasa Itu Aturan Aturan Fisik Ridual Iman Islam Kalau Vedanta Itu Filosofinya Sebenarnya Belajar Filosofat Hindu Itu Belajar Vedanta Kita Mimasa Dulu Jadi Mimasa Ini Sebenarnya Muncul Belakangan Ketika Banyak Penyelewengan Celewengan Lahir Heterodoksi Heterodoksi Terus Muncullah Gagasan Mimasa Tafsir Interpretasi Dogma Oke Isinya Antara lain Ini antara lain Misalnya Epistemologi Yang Diakui Epistemologi Yang diakui Di Filosofat Mimasa Ada 6 Jadi Jalur Pengetahuan Yang sah Itu 6 Yang pertama Pengamatan Yang kedua Penyimpulan Yang ketiga Kesaksian Yang keempat Perbandingan Yang kelima Persangkaan Yang keenam Ketiadaan 1 2 3 4 Itu Wajar Pengamatan Penyimpulan Kesaksian Perbandingan Kesaksian Itu berarti Kalau di islam Berarti Syahada Sumbernya Sabda Kalau di kita Namanya Wahyu Kalau pengamatan Itu ya Observasi Melihat langsung Kalau penyimpulan Itu berarti Pakai akal Kalau perbandingan Kalau perbandingan Ya berarti Dengan Membandingkan Melihat yang lain Ini jalur Normal Nah Ada jalur Yang khusus Nomor 5 Dan Nomor 6 Kalau Kita Menghadapi Sesuatu Dan 1 2 3 4 Tidak Berdaya Jalan terakhir Jalan terakhir adalah Lima Persangkaan Kiro-kiro Akal Tidak bisa Baca Pengalaman Tidak punya Di wahyunya Tidak ada Dibandingkan Sama apa Hasilnya Persangkaan Kalau bahasa Filsafat Barat Namanya Spekulasi Kira-kira Begini Yang benar Makanya Filsafat Barat Yang bagian Metafisika Itu kan disebut Filsafat Spekulatif Karena Isinya Spekulasi Kalau Persangkaan Juga Masih Tidak Berdaya Maka Kita akan Dapat Pengetahuan Ketiadaan Nah Ini yang Unik Bahwa Tidak Tahu Itu sebenarnya Tahu Tahu Tentang apa Tahu Bahwa Aku Tidak Tahu Tahu Tentang apa Bahwa Tahu Ada Sesuatu Yang Tidak Ada Misalnya Kamu Masuk Kesini Terus Lihat Eh Di masjid Ternyata Tidak Ada Kursi Itu kan Tahu Tentang Sesuatu Yang Tidak Ada Itu Jalur Ketiadaan Oh Khas kan Kamu Tidak Nyamai Mekir Kesana Ternyata Tidak Ada Itu Bisa Jadi Pengetahuan Gitu Apa Apa yang kamu Peroleh Kuliah Di Jogja Saya Memperoleh Tahu Sesuatu Tentang Ketidaktahuan Nah Itu kan Susah Menjelaskannya Ternyata Ketidaktahuan Dan Ketidakadaan Itu Sejenis Pengetahuan Jadi 1 2 3 4 Jalur Normal Yang 5 6 Ini Jalur Khusus Jadi Pengetahuan Kalau kamu Mau refleksi Pak Saya Mau Instrupeksi Mikir Tentang Diriku Sendiri Kalau Kamu Punya Data Empiris Kamu Bisa Pake Jalur Pertama Kalau Data Empiris Gak Ada Tapi Kamu Merasa Cerdas Bisa Diolah Pake Akal Kamu Bisa Pake Alat Yang Kedua Secara Empiris Gak Ada Akal Gak Nyampe Kamu Bisa Pake Yang Ketiga Pinjem Wahyu Kebenaran Dari Intuisi Dari Wangsit Atau Gak Bisa Pak Saya Akses Wahyu Pake Bahasa Arab Saya Ngaji Aja Geradul Misalnya Pake Jalur Yang Ke Empat Perbandingan Perbandingan Maksudnya Ngecek Mungkin Ke Orang Mungkin Ke Aliran Mungkin Ke Siapalah Yang Bisa Kamu Akses Kebenarannya Kalau Empat Empat Empatnya Gak Ada Padahal Kamu Butuh Kamu Bisa Spekulasi Kalau Spekulasi Juga Gak Ada Kamu Bisa Punya Pengetahuan Tentang Ketiadaan Kesimpulan Saya Tentang Allah Adalah Ternyata Saya Tidak Tahu Apa Tentang Allah Itu Pengetahuan Jenis Terakhir Jadi Kalau Kamu Kamu Ditanya Dosenmu Misalnya Apa Yang Kamu Tahu Tentang Allah Yang Saya Tahu Tentang Adalah Saya Tidak Tahu Apa Itu Jenis Pengetahuan Juga Oke Jadi Itu Ketiadaan Yang Ya Kalau Metafisikanya Nanti Diulas Panjang Misalnya Tentang Karma Karma Pala Karma Pala Itu Bahwa Hidup Ini Namanya Woles Woles Ya kan Kalau Kamu Pernah Menyakiti Orang Kamu Akan Merasakan Disakiti Orang Itu Karma Perbuatan Perbuatan Baik Sekecil Apapun Akan Ada Balas Sanya Fama Ya Mal Mis Kolah Zarrotin Sharo Yaro Mis Kolah Zarrotin Khoi Raya Itu Karma Itu Kan Quran Mau Ngomong Kalau Kamu Berbuat Baik Rasa Nadewe Berbuat Jelek Rasa Nadewe Jadi Itu Antara Lain Ajaran Karma Jadi Kalau Kamu Tanya Di Islam Apa Ada Karma Karma Itu Miliknya Orang Hindu Ya Istilahnya Bukan Karma Jadi Itu Karma Apalah Nanti Kita Ngomong Banyak Di Hinduisme Yang Kedua Ada Sakti Apurva Sakti Itu Potensi Bahwa Dalam Diri Kita Ada Bekal Ada Potensi Untuk Jadi Luar Biasa Bahkan Potensi Untuk Bersatu Dengan Tuhan Kekuatan Ini Bisa Benih Bisa Juga Dibangun Sakti Itu Bisa Dibangun Kesaktian Itu Tidak Harus Jadi Potensi Dirimu Tapi Kadang-kadang Juga Mungkin Kamu Tidak Punya Potensi Tapi Bisa Dibangun Misalnya Contoh Sufi Paling Gampang Kalau Kamu Rajin Sholat Malam Selama Akan Ada Ajaran Sekian Puluh Tahun Maka Kamu Akan Punya Kekuatan Apa Itu Yang Disebut Sakti Gampang Gampang Itu Jadi Barang Siapa Itu Sakti Itu Ada Hubungannya Dengan Karma Sakti Itu Semacam Kekuatan Potensial Yang Dia Bisa Lahir Jadi Aktual Dengan Laku Karmamu Yang Baik Makanya Kalau Di Mahabharata Itu Kan Ada Si Apa Ibunya Yang Paling Jahat Itu Yang Matanya Ditutup Dia Relah Tidak Melihat Demi Menghargai Suaminya Yang Buta Karena Kerelaannya Ini Karena Lakunya Untuk Tidak Melihat Ini Lama-lama Matanya Jadi Sakti Makanya Ketika Terakhir Perang Anaknya Tinggal Satu Kan Dia Ini Kesaktian Yang Ada Di Mataku Ini Tak Kasih Ke Kamu Anakku Jadi Begitu Tak Buka Nanti Aku Akan Lihat Seluruh Tubuhmu Dan Tubuhmu Tidak Akan Bisa Dibukuli Orang Dia Tidak Akan Bisa Mati Cuma Karena Anaknya Malu Akhirnya Kan Durya Dana Ini Malu Waktu Ditutup Akhirnya Tidak Kena Lihat Semua Sisa Yang Ada Di Dua Bahan Dan Di Tengah 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 Jadilah Kelemahannya Disitu Di Tengah Tengah Itu Pintra Yang Bikin Cerita Ya Kan Kalau Ibunya Kan Tidak Pernah Lihat Apa Begitu Lihat Anaknya Bisa Pinsan Akhirnya Anaknya Ditutup Cuma Resikonya Kesaktiannya Berkurang Separuh Itu Apurva Ada Juga Ajaran Tentang Jiwa Dan Macam Macam Kita Ketemu Minggu Depan Itu Detailnya Kalau Etika Biasanya Mereka Menyebutnya Dharma Dharma Ini Semacam Deontologis Bahwa Dharma Itu Memang Sudah Tanggung Jawab Kita Berilaku Etis Itu Bukan Karena Diberintasi Apa Untuk Tujuan Apa Tapi Itulah Yang Harus Kita Lakukan Dharma Mahasiswa Belajar Dharma Dozen Yang Nganjar Dharma Tani Ya Bertani Masing-masing Orang Punya Dharma Sendiri Sendiri Kalau Dharma Ini Dilakukan Dengan Baik Orang Akan Naik Kelas Mungkin Besok Setelah Meninggal Dia Akan Lahir Kembali Di Level Yang Lebih Tinggi Syukur Dia Naik Kelas Terus Di Kehidupan Sekarang Sehingga Mencapai Muksa Kalau Tidak Nyampe Muksa Di Kehidupan Sekarang Meninggal Ketika Di Kehidupan Selanjutnya Ini Dia Kok Nggak Naik Kelas Atau Malah Turun Kelas Nanti Turun Kelas Lagi Terus Hidup Itu Daur Ini Yang Nanti Oleh Buddha Disebut Samsara Memutus Mata Rantai Karma Karena Setiap Perbuatan Buruk Dinilai Baik Kalau Kamu Baik Terus Kamu Naik Kelas Naik Kelas Terus Puncak nya Muksa Tapi Kalau Naik Kelas Nggak Terus Sampai Kamu Meninggal Ya Nanti Lahir Lagi Melanjutkan Kelasmu Tapi Kok Lahir Lagi Tambah Parah Kamu Turun Kelas Lagi Bahkan Kalau Sangat Parah Kalau Di Buddhism Kalau Di Ajaran Tertentukan Bisa Turunnya Nggak Cuma Reinkarnasi Jadi Manusia Alam Bisa Jadi Semut Bisa Jadi Nanti Di Hewan Hewan Kalau Hewan Hewannya Patuh Pada Jarmanya Sebagai Hewan Kalau Ayam Yorela Disumbele Kalau Kerbau Yorela Buat Memajak Sawah Ikhlas Jadi Kamu Tanya Binatang Yang Diramah Ikhlas Jadi Kucing Ikhlas Kalau Ikhlas Dia Naik Kelas Nanti Lama Lama Bisa Lagi Di Jalur Manusia Kalau Sudah Di Jalur Manusia Berbuat Baik Lagi Naik Kelas Pokoknya Semua Pada Puncaknya Harus Muksa Bukan Surga Bukan Neraka Jadi Bersatu Dengan Tuhan Surga Neraka Juga Tempat Transit Saja Sebenarnya Nah Itu Ideologinya Kelompok Ini Terus Vedanta Vedanta Ini Puncaknya Filsafat India Vedanta Secara Tertulis Merupakan Bagian Akhir Dari Kitab Suci Veda Yaitu Bagian Upanishad Disebut Mimasa Juga Cuma Yaitu Utara Mimasa Penyelidikan Kedua Terus Tokoh Tokohnya Vedanta Itu ada Mungkin pernah Dengar Namanya Sangkara Adara Manuja Adamat Hua Itu Secara Identitas Terus Ajaran Vedanta Isinya Isinya Biasanya Non-Dualisme Yang disebut Advaita Advaita Itu Non-Dualisme Maksudnya Apa Atman Dan Brahman Itu Esensinya Satu Mungkin Pernah Dengar Istilah Paling Perman Tata Tata Vam Asi Dia Adalah Dirimu Tuhan Adalah Kamu Itu Intinya Vedanta Jadi Dalam diri kita Ada Atman Keluarkan Potensi Brahman Itu Maka Kamu Akan Menyatu Dengan Tuhan Caranya Mengeluarkan Apaman Didi Atman Atman Ini Mikronya Makronya Brahman Atman Harus Diwujudkan Realisasi Dirinya Maka Dia Bersatu Dengan Brahman Itu Inti Ajarannya Vedanta Caranya Latihan Latihan Tadi Suluk Hinduisme Perjalanan Dari Atman Menuju Brahman Itu Adalah Perjalanan Kalau Di Istilahnya Hinduisme Melepas Baju Melepas Pelepah Jadi Dirimu Itu Punya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Lapisan Kumpaslah Lima Lapisan Itu Kamu Akan Ketemu Esensi Dirimu Lapisan Pertama Lapisan Paling Luar Adalah Lapisan Fisik Ya Kalau Bahasa Vedantanya Terbuat Dari Makanan Lapisan Jasad Kasar Daging Tulang Darah Ini Lapisan Fisik Lewati Itu Kalau Melewati Yang Fisik Aja Tidak Bisa Kamu Tidak Akan Bisa Melepas Lapisan Selanjutnya Kalau Pikiranmu Masih Berhenti Pada Fisik Pada Lapisan Pertama Kamu Tidak Akan Bisa Naik Kelas Kalau Lapisan Fisik Sudah Tidak Lagi Bikin Kamu Galau Kalau Urusan Apakah Kamu Sudah Gendut Apa Masih Langsing Tidak Bikin Kamu Sumpet Itu Kan Fisik Kamu Boleh Melepaskan Lapisan Yang Kedua Lapisan Energi Atau Prana Prana Itu Hubungannya Dengan Daya Dengan Kekuatan Terus Yang Ketiga Lapisan Ketiga Lapisan Pikiran Jangan Terpaku Oleh Pikiran Lapisan Yang Keempat Lapisan Pemahaman Ilmu Ilmu Ini Sering Juga Mengganggu Perjalanan Kita Lapisan Yang Kelima Adalah Lapisan Nafsu Lapisan Kebahagiaan Nyari Enak Dan Tidak Enak Kalau Lima Lapisan Ini Kita Kupas Kita Bebas Dari Lima Limanya Maka Kita Akan Ketemu Brahman Atman Akan Menyatu Dengan Brahman Itu Ajarannya Vedanta Oke Itu Yang Vedanta Jalurnya Ada Dua Yang Pertama Puja Yang Kedua Meditasi Ini Ritualnya Puja Itu Berarti Fisiknya Melakukan Aktivitas Menyembah Meditasi Berarti Batinnya Itu Pasrah Kayak Kamu Sholat Itu Sholat Itu Kan Puja Sekaligus Meditasi Makanya Sholat Itu Fisiknya Harus Kelihatan Menyembah Itu Yang Disebut Khudu Meditasi Itu Yang Disebut Khudu Jadi Kalau Kamu Sholat Harus Khudu Dan Harus Khudu Makanya Dulu Para Ulama Pantes Pantes Kalau Kelihatan Khudu Misalnya Imam Shafi'i Bilang Jangan Bergerak Lebih Dari Tiga Kali Kalau Bergerak Lebih Dari Tiga Kali Kelihatan Gak Serius Gak Khudu Gak Menyembah Meskipun Terus Kamu Maknai Literal Kalau Sholat Kamu Bingung Jadi Begitu Ada Nyamuk Satu Dua Tiga Sudah Tiga Gimana Ini Sholat Dilanjutin Apakah Buyer Sholat Memikir Jumlahnya Sebenarnya Fokusnya Bukan Jumlahnya Masih Kelihatan Khudu Meskipun Cuma Sekali Kalau Gerak Nga Cuyo Mungkin Tidak Khudu Lagi Sholat Misalnya Lagi Teman Teman Gereka Cuma Sekali Tapi Sekalinya Kamu Kamu Sholat Kok Gitu Bapak Cuma Sekali Atau Lagi Sholat Teman Teman Ribut Amir Amir Jengkel Sekali Terus Sholat Sholat Sekali Itu Sekali Tapi Jelas Tidak Ribut Jadi Maunya Para Ulama Itu Gerakan Kelihatan Kuduk Kelihatan Tunduk Paling Tidak Gerak Jangan Lebih Tiga Kali Itu Logikanya Mereka Tidak Ngerti Gerakan Satu Aja Sudah Bisa Menyungkir Balikan Dunia Jadi Itu Pucat Meditasi Khusus 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 Kita Ngomong Dua Nanti Yang Buddhisme Dua Minggu Lagi Yang Petrama Karvaka Ini Aliran Yang Sudah Lengang Hari Ini Karvakisme Karvakisme Bagi Nanti Bagi Bagi Dia Rikam Lagi Bagi Berani Bilen Gitu Nggak Ada Buktinya Iya Kan Apa Kamu Punya Bukti Kehidupan Sudah Mati Kan Nggak Ada Video Ngan Ada Rekamannya Juga Nggak Ada Semuanya Masih Katanya Katanya Level Pengetahuan Tentang Hidup Sudah Mati Adalah Level Spekulasi Maka bagi dia Daripada capek-capek mikir yang gak jelas Anggap aja gak ada Daripada sumpah Karfagisma Dan aliran ini Gak percaya dengan semua yang tidak dilihat langsung Gak dibuktikan sendiri Itu karfagisma Terus sifatnya hedonis Intinya carilah senang Oh hidup sekali kok cari sumpah Kalau bikin hukum Bikin hukum yang bikin kamu senang Kalau bikin norma Bikin norma yang menyenangkanmu Materialisme hedonis Dan bagi dia memang Satu-satunya realitas yang ada Itu ya materi Termasuk yang empat unsur tadi Tanah, air, udara, api Itu semua kan materi Dan yang lain kombinasi dari empat itu Jadi karfagisma Aliran senang-senang Di sisi ini kelihatan dangkal Tapi dia punya epistemologi yang unik Kelihatan ya Jadi karfagisma ini Anti-induksi dan anti-deduksi Anti-akal Bagi dia pengetahuan yang sah itu ya pengetahuan yang dialami langsung Kenapa dia anti-induksi? Karena bagi dia induksi itu Generalisasi Dan generalisasi itu Tidak masuk akal Misalnya Induksi itu kan gini Tak lihat satu mahasiswa ngantuk Satu mahasiswa ngantuk Satu mahasiswa ngantuk Terus tak simpulkan bahwa Ngaji wil syafat itu bikin ngantuk Padahal hanya dari beberapa Itu kan tidak memadai Soal pengerti ada yang tidak ngantuk Apa yang tidak ngantuk itu tidak dihitung Induksi itu kan kayak gitu Lihat Orang Islam ini ngamuan Islam ini ngamuan Islam ini ngamuan Terus Oh berarti Islam itu ngamuan Itu kan induksi Bagi mereka Induksi itu tidak layak Sebagai pengetahuan Dia generalisasi Jadi mikirnya kesusu Kalau pengen Kayak kita meyakini bahwa Setiap orang mesti mati Itu kan generalisasi Tidak boleh kita ngomong Setiap orang mesti mati Harusnya Kita ngomong Setiap orang mesti mati Itu besok Setelah dunia habis Semua orang mati Baru oh iya ya Ternyata semua orang mati Ya kan Cuma kamu Tidak akan bisa Menyimpulkan kayak gitu Karena begitu Semua orang mati Kamu kan juga mati Iya Jadi tidak jadi Makanya tidak usah dibahas Yang itu katanya Orang-orang lelaki Induksi itu tidak layak Nah kalau deduksi Deduksi itu Kerjaannya orang bodoh Kenapa Deduksi itu kan Kesimpulannya ada Terus ditarik derivasinya Jadi kalau kesimpulannya ada Ngapain Dipikir lagi Iya kan Deduksi itu Dari umum Khusus Kesimpulannya ada Terus Diderivasikan Dicarik yang kecil-kecil Itu kurang kerjaan Katanya Karvakisme Jadi kritik Luar biasa Pada Si logismanya Aristoteles Tidak memadahi Dua pemikiran itu Wisdom Tidak usah mikirin Jelimet-jelimet Katanya Karvakisme Wang pikiran itu Menjebak kok Sering bikin rumic Pokoknya kita alami Langsung kita lihat Langsung Nyari yang enak Yang mana Yaitu yang kita ambil Karvakisme Terus Ada lagi Aliran yang luar biasa Namanya Jainisme Bedakan sama Zen Beda Kalau Zen Budhisme itu Nanti ajaran Budhisme Yang masuk Ke Jina Ketemu Ajaran Tau Terus Melahirkan Zen Kalau ini Jain Jainisme Berasal dari Kata Jina Bukan Zina Ini bukan Zina Tapi Jina Jina Itu berarti Menaklukkan Ketamaan Dan hasrat Kebalikannya Zina Kalau Zina Mengumbar hasrat Kalau Zina Nah Itu Menaklukkan Hawa Nausuh Jainisme Jainisme Anti Dengan Weda Tapi Ada beberapa Ajaran Weda Yang Dia ikuti Disitu Tak kasih Ilustrasi Ada dua Kelompok Jainisme Ada satu Kelompok Yang Telanjang Ada satu Kelompok Yang pakai Jubah Tapi warnanya Putih Yang itu Waktu Alexander Menaklukkan India Itu Dia pakai Mengenai Orang-orang Telanjang Maka Digelarilah Itu Filosofi Telanjang Pikiran-pikirannya Sangat Filosofis Tapi orangnya Telanjang Nah Itu kan Luar biasa Jadi Ternyata Orang Pinter Dan orang Cedas Itu Tidak Selalu Pakai Baju Telanjang Juga Boleh Dan Dia punya Dasar Untuk Telanjang Jangan Salah Beberapa Filosof Romantik Barat Di era Romantisisme Juga Ada yang Punya Ideologi Telanjang Karena Telanjang Itu Lebih Murni Lebih Asli Lebih Sejati Tanpa Polesan Aslinya Gitu Kalau Ada Panu Ya Kelihatan Panunya Kalau Ada Iya Kan Tapi Kalau Pakai Baju Kan Orang Bisa Ketipu Sama Baju Maka Untuk Menunjukkan Jati Dirinya Dia Tidak Pakai Baju Telanjang Kalau Perutnya Gendut Ya Kelihatan Gendut Tidak Apa-apa Dan Sampai Hari ini Kan Ada Di Inggris Ada Kampung Namanya Kampung Nudis Semua Orang Disana Telanjang Jadi Kalau Kamu Mau Masuk Kesana Dan Pakai Baju Mungkin Kamu Tidak Diberbolehkan Kecuali Kamu Nyebut Bajumu Dulu Cuma Kalau Kamu Masuk Kesana Mungkin Gawat Karena Yang Lain Sudah Biasa Telanjang Sampai Aja Kamu Yang Kotak Pantik Iya Jadi Ada Oke Jadi Itu Jainisme Ajarannya Ajaran Tentang Jiwa Misalnya Ini Ada Kalimat Yang Terjemahkan Jiwa Itu Besarnya Sebesar Ibu Jari Hidupnya Di dalam Hati Dia Semacam Sel Ya kan Cuma Dia Tidak Akan Bisa Tumbuh Kalau Kamu Cuek Padanya Kamu Hanya Melayani Dimensi Fisikmu Kamu Hanya Mikir Makan Kamu Hanya Mikir Gimana Caranya Sehat Fisik Kamu Hanya Mikir Gimana Caranya Enak Kamu Tamak Kamu Penuh Nafsu Ya kan Karma Karma Jelek Semua Maka Jiwamu Bibit Jiwa Bibit Brahman Yang namanya Atman Itu Lama-lama Dia Bisa Mati Oleh Karena Itu Biar Dia Bisa Hidup Tidak Kotor Oleh Karma Yang Jelek Yang Hasrat Yang Keinginan Dan Macem-macem Tadi Harus Dibendung Maka Dalam Jainisme Ada Aspek Aspek Purgatif Purgatif Penucian Diri Yang Sifatnya Sangat Keras Menyakiti Diri Menyiksa Diri Ada Yang Tidak Makan Bertahun Tahun Ada Yang Mukuli Dirinya Terus-terusan Ada Yang Dalam Rangka Biar Tubuhnya Tidak Manja Dan Atmannya Bisa Hidup Itu Jainisme Itu Nanti Antara Lain Yang Jadi Bahan Kontemplasinya Sidarta Gautama Sehingga Melahirkan Buddhisme Tapi Jainisme Adalah Salah Satu Cabang Heterodok Dari Agama Veda Jadi Ini Purgatif Yang Keras Itu Jainisme Sampai Hari ini Masih Ada Meskipun Tidak Besar Di India Ritual Biasanya Orangnya Kayak Orang Tidak Keurus Fisik Kalau Leman Disini Mungkin Kayak Orang Diluar Yang Tidak Pake Baju Yang Kayak Tidak Waras Tapi Jainisme Mengemban Spiritualitas Yang Tinggi Dan Jangan Salah Tipe Kayak Gini Juga Di Beberapa Aliran Sufi Kan Ada Sufi Sufi Tertentu Juga Punya Metode Menyakiti Diri Bahkan Kadang-kadang Kayanya Ada yang Kayak Orang Gila Kayanya Ada yang Kayak Orang Sakit Sakitan Kayanya Sufi Tujuannya Apa Menyiksa Diri Biar Tidak Manja Jadi Kita itu kan Sering Manja Tubuh Kita Pikiran Kita Itu Manja Selalu Kita Turuti Dan Kita Melupakan Tuntutan Yang Lebih Esensial Yaitu Tuntutannya Jiwa Itu Yang Digelisahkan Oleh Orang Jainisme Yombok Jangan Dimanjakan Kalau Islam Kan Maunya Agak Moderat Jadi Jangan Dimanjakan Tapi Yombok Jenis Purkativa Melatih Diri Makanya Tujuannya Puasa Menahan Diri Biar Hasratnya Tidak Ngamuk Terus Biar Tidak Ambisius Terus Makanya Kalau Pemuda Yang Hasratnya Tinggi Disuruh Puasa Maksudnya Disuruh Puasa Itu Latihan Menahan Hasrat Bukan Menunda Hasrat Kalau Puasa Menunda Hasrat Puasanya Selesai Kumat Lagi Sama Kayak Kamu Romadun Itu Kadang Kadang Pengeluaran Lebih Banyak Dari Hari Biasa Ya Benar Siangnya Tidak Makan Tapi Habis Maghrib Sampai Subuh Pengeluaran Ngalah Ngalahi Hari Hari Biasa Itu Namanya Cuma Menunda Hasrat Puasa Itu Bukan Menunda Hasrat Tapi Mengendalikan Dan Menahan Dilatih Terus Sebulan Harusnya Setelah Sebulan Terlatih Kamu Mengendalikan Tapi Ternyata Yang seharusnya Tidak Selalu Sama Dengan Kenyataannya Oke Terus Ya Kalau yang Epistemologinya Standar Cuma Cuma Kalau Yang Aspek Pengetahuan Jainisme Membedakan Pengetahuan Ada Dua Ada Pengetahuan Langsung Dan Ada Pengetahuan Tidak Langsung Pengetahuan Langsung Itu Bukan Pengetahuan Panca Indera Tapi Pengetahuan Intuitif Jadi Pengetahuan Yang Kalau Di Sufi Namanya Ilmu Kuduri Jadi Ini Yang Bagi Jainisme Epistemologi Yang Puncak Derajatnya Lebih Tinggi Yang Ngalami Langsung Bukan Yang Deskriptif Dan Teoritis Itu Kekhususannya Epistemologi Jainisme Dan Terakhir Budhisme Kita Ketemu Dua Minggu Lagi Untuk Budhisme Minggu Depan Kita Ngomong Dulu Mematangkan Dulu Persepsi Kita Tentang Hinduisme Jadi Paling Tidak Dari Pengantar Hari Ini Teman Teman Bisa Menangkep Kayak Gitu Wajahnya Filsafat India Jadi Tidak Sama Dengan Yang Di TV Hari Ini Tidak Sekedar Yoget Dan Nyanyi Tidak Sekedar Kalau Perang Nangis Kalau Jatuh Cinta Nangis Kalau Seneng Nangis Tapi Ada nilai Filosofi Yang Luar Biasa Meskipun Yang Bawa Awalnya Orang-orang Arya Ya Kan Kalian Masih Ingat Bahwa Di Antara Ras Arya Yang Merasa Tinggi Dan Bahkan Merasa Paling Tinggi Sedunia Kan Hitler Makanya Hitler Itu Punya Lambangnya Nazi Itu kan Model Swastika Sama Dengan Ajaran Agama Hindu Coba Cek Simbolnya Hindu Sama Simbolnya Nazi Itu Sama Model Swastika Kayak Urus J Di Pola Balik Dua Itu Karena Dua-duanya Memang Simbol Dari Ras Arya Ras Yang Kelas Tinggi Dengan Ajaran-ajaranya Termasuk Hinduisme Bagi Yang Tertarik Hinduisme Silahkan Kamu Jelajahi Nas Teks Dan Dia Punya Narasi Luar Biasa Tentang Dunia Spiritual Termasuk Tokoh-tokohnya Termasuk Nabi-Nabi Dengan Nama Yang khas Weda Termasuk Nabi Muhammad Kalau Nabi Muhammad Karena Eranya Belum Datang Modelnya Ramalan Tapi Untuk Nabi-Nabi Yang lain Seperti Ibrahim Dan lain-lain Dia punya Istilah Dan nama-nama Sendiri Kalau Ada Waktu Kalau Disini Ada Mahasiswa Perbandingan Agama Bisa Dijadikan Komparasi Meskipun Hari ini Masih Kontroversi Karena Biasanya Yang Islam-Islam Enggak Terima Kalau Digituin Pokoknya Islam itu Harus Original Asli Dari Arab Kalau Ada Nama Yang Tidak Bawa Arab Itu Tidak Islam itu Namanya Harus Bawa Arab Oke Saya Kira Itu Pengantar Filsafat India Minggu Depan Kita Ngomong Hinduism Kalau Ada Pertanyaan Pakai Facebook Seminggu Ini Saya Belum Buka Facebook Mohon maaf Yang Ada Pertanyaan Ya Karena Yang Saya Butuhkan Sekarang Ngontaknya Pado Pakai Whatsapp Tapi Kamu Pakai Facebook Nanti Satu Dua Hari Lagi Akan Tak Buka Semoga Tidak Telat Pertanyaan Tidak Mendesak Karena Keliatannya Ada Satu Dua Yang Mau Bikin Tesis Bikin Skripsi Tanya Kalau Telat Kamu Ketemu Saya Langsung Sms Pak Saya Baru Ngirim Facebook Darurat Segera Dibuka Kalau Kalau Dibuka Nanti Tak Buka Oke Saya Akhiri Sekian Wallahu Muafiq Wallahu Alam Bis Soab Wall Afu Minggum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh